Kepadaan lokasi dan pencarian bukti penghancuran kaum Nabilud di wilayah Sodom dan Gomorrah masih terus dilakukan para pakar. Pembinasahan kaum Sodom dan Gomorrah diakini peneliti, menjadi salah satu bencana paling dahsyat yang terjadi di bumi sejak bumi diciptakan. Ketiga agama di dunia yaitu Islam, Kristen dan Yahudi pun mempunyai rujukan dari kitab-kitab suci masing-masing tentang bagaimana Tuhan meluluk lantakan kaum Nabilud tersebut. Sodom dan Gomorrah adalah dua kota yang hilang di mana dikatakan telah dihancurkan oleh Tuhan karena perbuatan laknat penduduknya. Kisah mengenainya memiliki tema yang mirip dengan airbah Nabilud. Di mana asap ditimpakan akibat Tuhan marah akan dosa manusia. Bencana kaum Sodom tersebut diakini terjadi pada tahun 2380 sebelum masehi. Kini peneliti mulai menemukan titik terang letak keberadaan kedua kota tersebut. Sebelumnya diakini bahwa Sodom dan Gomorrah berada di dasar laut hitam dekat Yordania. Peneliti memfokuskan pada area di lembah, Tal El-Hammam Yordania. Profesor studi Alkitab dan Apologetika dari Universitas Trinity Southwest, Stephen Collins, mengatakan situs Tal El-Hammam di lembah Yordan Selatan memang sesuai dengan kriteria kota Sodom. Namun, sampai saat ini belum ada yang bisa membuktikan dengan pasti bahwa kota itu sebagai Sodom dan Gomorrah yang diceritakan dalam kitab suci. Penelitian lain menyebut bahwa Sodom dan Gomorrah hancur akibat hujan meteor. Kawasan laut mati yang diduga sebagai lokasi bermukim kaum Sodom dan Gomorrah, dihantam meteor hampir 4.000 tahun silam. Para arkeolog dari Trinity Southwest University, mengklaim peradaban di wilayah laut mati hancur 3.700 tahun yang lalu setelah dihantam meteor. Peneliti Philip Sylvia melaporkan temuan awal dari penggalian mereka di daerah tersebut, yang oleh beberapa ilmuwan dianggap sebagai rumah bagi kota-kota yang disebut dalam Alkitab dan Al-Quran sebagai Sodom dan Gomorrah. Hasilnya menunjukkan bahwa kota-kota dan pemukiman di wilayah Gor Tengah di lembah Yordan, di mana sekitar 65.000 orang tinggal semasa waktu tersebut, dinasa akibat gelombang panas yang membawa angin dan partikel kecil. Gelombang ledakan juga memicu terciptanya air asin di laut mati. Menurut para peneliti, ledakan tersebut tidak hanya menghapus seluruh kehidupan kota-kota zaman perunggu tengah tersebut, tetapi juga lahan yang dulunya subur. Menurut para ilmuwan, ledakan meteor menyebabkan bencana yang menyapu bersih kawasan itu, termasuk kota kuno Tal Elhamam, tempat para peneliti melakukan penggalian selama bertahun-tahun. Penanggalan radiokarbon dilaporkan mengungkapkan bahwa dinding Batalumpur tiba-tiba menghilang di kota Gor Tengah, karena hanya fondasi batu yang tersisa. Permukaan tembikar yang ditemukan di situs itu melelah menjadi kaca, yang mungkin merupakan hasil dari suhu ekstrim. Setelah dugaan ledakan meteor, orang-orang dipastikan tidak mau kembali ke wilayah laut mati tersebut selama 600-700 tahun. Jika benar, maka hal tersebut sesuai dengan apa yang ditulis di kitab suci bahwa kaum Sodom dan Gomorrah hancur akibat hujan api dan asap belerang yang muncul dari perut bumi. Terima kasih telah menonton!